Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6s Plus jadi iPhone ini kasusnya adalah terkunci iCloud-nya dan posisinya sudah berada di Heloscreen untuk iPhone yang terkunci iCloud dengan tampilan Heloscreen ciri-cirinya seperti ini jadi iPhone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena meminta verifikasi Apple ID dan kata Sandi dan ternyata pemilik iPhone ini lupa ID iCloud-nya langsung saja kita siapkan kabel data dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya, aku masih menggunakan ROM FW dan aplikasi ini gratis untuk kita gunakan masih bisa berfungsi sampai saat ini bagi teman-teman yang belum mendownload dan menginstall ROM FW silakan link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk menggunakan aplikasi ini komputer harus terhubung ke jaringan internet bagi yang belum punya akun pada ROM FW Tool silakan daftar dulu pada menu Register New Account kemudian ketikkan username dan kata Sandi kalau sudah mendaftar tinggal kita inputkan saja username dan kata Sandi lalu kita klik menu login dan kita tunggu sampai ROM FW Toolnya berjalan ini dia tampilan dari ROM FW udah sementara masih di versi 27.10.2023 kemudian kita masuk ke menu iPhone selanjutnya disini kita pilih Open RAM Disk New 1 saat membuka menu RAM Disk ini browser juga akan otomatis berjalan mengakses channel Youtube Imei Server Pro dan juga channel Telegram Imei Server Pro silakan teman-teman bisa join channel Telegram ROM FWnya untuk diskusi jika ada masalah dalam penggunaan tool tersebut kemudian ini dia untuk ROM FW RAM Disknya sudah muncul tinggal kita siapkan iPhone-nya terlebih dahulu jadi untuk Bypass iCloud dengan tampilan Helioscreen seperti ini kita hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita bisa pilih menu Check Device akan muncul dua menu lagi kita pilih menu Check Device yang atas ini dan kita tunggu sampai proses Check Device-nya berjalan kemudian kita tunggu sampai proses Check Device-nya selesai ada notifikasi sukses normal mode device connected bisa kita klik OK pada notifikasi yang muncul ini selanjutnya kita menuju ke bagian Helioscreen option di sini bisa kita pilih menu Create Activation iOS 15.16 langsung aja bisa kita klik sampai muncul dua menu lagi kita pilih menu yang atas yaitu menu Hello File Gen OSN kita pilih yang atas ya kemudian kita tunggu sebentar sampai proses Create Activation iOS-nya selesai kalau sudah selesai untuk proses Create Activation-nya maka akan muncul notifikasi sukses lagi dengan keterangan seperti ini ini Activation file created enter PWN DFU continue to Hello Bypass bisa kita klik OK dulu untuk notifikasi yang muncul selanjutnya kita akan kembali lagi ke menu RAM disk option di bagian atas kemudian kita klik lagi menu Check Device sekarang kita akan memilih menu DFU Helper yang bawah ini langsung aja kita klik menu DFU Helper maka iPhone akan otomatis restart kemudian masuk ke Recovery Mode kita tunggu sebentar selanjutnya pada ROM FW-nya akan muncul tampilan panduan untuk masuk DFU Mode tinggal kita ikuti aja panduannya nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang pertama kita klik Start dulu kemudian yang kedua kita tekan tombol Power dan tombol Home untuk iPhone 6s masuk ke DFU Mode tekan tombol Power dan tombol Home kemudian lepaskan tombol Power-nya tahan tombol Home sampai iPhone masuk ke DFU Mode jika muncul logo Apple dan masuk ke Recovery Mode lagi berarti gagal kita akan ulangi untuk masuk ke DFU Mode lagi dengan panduan yang sudah ada oke ada keterangan error kita diminta untuk mencoba lagi langsung aja kita klik menu Start kemudian kita tekan tombol Power dan tombol Home pada iPhone 6s Plus ini kemudian kita lepaskan tombol Power-nya setelah timer nomor 2 selesai lalu kita tetap tahan tombol Home-nya sampai timer nomor 3 berjalan tampaknya kali ini sukses masuk DFU Mode tetap tahan dulu tombol Home-nya sebelum muncul notifikasi DFU Mode Success jangan kita lepaskan kalau sudah muncul notifikasi Success bisa kita lepaskan menekan tombol Home dan iPhone kita letakkan perhatikan ada notifikasi Successfully DFU Mode sekarang kita bisa klik OK maka panduan DFU-nya akan otomatis hilang kemudian kita klik lagi menu Check Device lalu kita pilih lagi menu Check Device yang atas ini dan kita tunggu sampai proses Check Device-nya selesai jadi proses Check Device ini sama dengan proses PWN DFU jika kita menggunakan Unlock Tool oke kita tunggu sebentar sampai proses Check Device-nya selesai kalau sudah muncul tulisan dan warna hijau kita pilih menu Boot Device iOS 15-16 kemudian kita pilih menu yang atas yaitu Boot RAM Disk 12-15 karena iPhone 6s Plus ini masih menggunakan iOS 15 kita pilih menu yang atas kita tunggu sebentar sampai proses Boot RAM Disk-nya selesai untuk durasi Boot RAM Disk ini mungkin sangat lama karena aplikasi RoomFW membutuhkan mendownload file dari server jadi pastikan kita menggunakan internet yang stabil biasanya jika proses mounting device-nya gagal berarti internet yang kita gunakan kurang stabil oke muncul notifikasi sukses SSH Connection Working Continue to Hello or Passcode Bypass kita klik OK aja pada notifikasi yang muncul ini kita kembali ke Hello Screen Options dan kita pilih menu Hello Activate iOS 15-16 dan kita tunggu sampai proses aktifasi Hello Screen-nya berjalan ini dia preparing files kita tunggu sebentar untuk proses aktifasi Hello Screen ini juga membutuhkan waktu yang lumayan lama karena aplikasi RoomFW ini mendownload beberapa file langsung dari servernya ingat untuk jaringan internet gunakan yang paling bagus kita tunggu sebentar ada proses activating disini dan kita tunggu sampai muncul notifikasi sukses dengan keterangan device successfully activated kita tunggu sebentar otomatis iPhone-nya akan restart tapi disini masuk ke recovery mode oke sekarang bisa kita close dulu aplikasi RoomFW-nya kita minimize aja juga boleh kemudian disini kita membutuhkan aplikasi 3U Tool untuk merestart dari recovery mode pada iPhone 6S Plus ini kita jalankan aplikasi 3U Tool-nya dan kita tunggu sampai iPhone terbaca oleh aplikasi 3U Tool seperti ini oke iDevice Connected kemudian kita bisa pilih menu Exit Recovery Mode pada aplikasi 3U Tool-nya maka iPhone akan otomatis restart kemudian menyala di logo Apple kita tunggu aja sampai proses loading-nya selesai ketika proses Bypass iCloud-nya sudah selesai iPhone sudah diaktifasi maka kita tidak perlu melakukan setup pada iPhone ini iPhone sudah langsung masuk ke tampilan kunci layar tinggal kita tekan aja tombol home-nya maka iPhone sudah bisa masuk ke tampilan menu kita bisa lepaskan dulu kabel data dari iPhone ini kemudian pada notifikasi masalah seluler terdeteksi bisa kita klik OK saja jadi memang betul Bypass iCloud metode seperti ini metode gratisan ini untuk data seluler-nya tidak bisa kita gunakan jadi iPhone ini tidak bisa membaca kartu SIM lagi namun untuk jaringan Wi-Fi tetap normal kemudian untuk ID Apple-nya bisa kita gunakan lagi kita bisa login iCloud jika kita masih punya atau kita hanya memerlukan aplikasi saja maka boleh hanya login iCloud di menu atau aplikasi App Store saja ini adalah iPhone 6s Plus dengan versi iOS yang paling baru yaitu 15.8 sudah berhasil kita Bypass iCloud-nya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota